Jangan lupa like, komen, dan subscribe ke channel Pupu Otomotif Oke, Assalamualaikum balik lagi di channel Pupu Otomotif jadi kali ini saya kedatangan sebuah paket untuk aksesoris sepeda motor yang memang menurut saya cukup penting ini sudah sekitar 3 hari saya pesan dan baru datang baru sampai langsung saja kita buka ya atau unboxing kita lihat isinya apa selamat menikmati nah ternyata untuk pengemasannya atau packingnya sangat bagus, sangat rapi ini membuat barang yang dipesan aman pokoknya packingnya saya suka ya dan disini yang kita dapatkan ada 2 buah barang atau ini adalah bandul untuk stang setir dari motor motor PCX nah ini original produk Honda dan ini akan saya gunakan untuk motor Satria 2 tak dan selain itu di dalamnya juga ada stiker saya mendapatkan bonus stiker Honda CB nah ini oke langsung saja kita buka lagi kemasan dari plastik ini selamat menikmati nah kita coba bahas dari beratnya dulu ini cukup berat ya ini memang jalur stang original dan untuk krumenya ini krum asli bukan yang seperti menempel di plastik ya jadi ini kemungkinan tidak akan mengelupas insya Allah jika digunakan dalam waktu yang cukup panjang selain itu untuk jalur stang ini mengapa saya menggunakan dari PCX yaitu yang pertama karena berat dan gunanya jalur stang ini sebagai perdam untuk getaran di stang motor selain itu jalur stang ini juga sebagai pelindung misalkan kita terjatuh jadi jalur stang ini bisa menahan ke aspal jadi sedikit licin seperti itu untuk alasannya saya memilih jalur stang ini karena yang pertama dari segi ukuran dan desain saya suka mengirip jalur stang milik motor Satria 2Tak besarnya hampir mirip itu yang pertama dan yang kedua untuk harganya sendiri ini relatif lebih murah dibanding kita harus membeli jalur stang orisinil dari motor Satria 2Tak jika kita lihat di online harga orisinilnya untuk jalur stang motor Satria 2Tak itu bisa mencapai 150 sampai 180 ribu untuk yang orisinil biasanya teman-teman yang lain menggunakan jalur stang milik motor tander karena hampir mirip untuk bentuknya sendiri tapi perbandingan harganya cukup jauh jika ini 2 dibeli kita beli 2 ini kisaran 60 ribu kita sudah mendapatkan produk yang orisinil sama-sama barang orisinil sedangkan untuk produk yang asli kemungkinan 180 ribu tergantung tokonya juga tapi saya sudah cek beberapa kali itu yang paling murah adalah 160 ribu jadi untuk perbedaannya bisa mencapai kisaran 80 ribu atau hampir 2 kali lipatnya lebih jadi oleh karena itu saya memilih menggunakan jalur stang PCX untuk digunakan di Satria 2 tak mungkin teman-teman juga banyak yang mencari jalur stang nah saya kasih rekomendasi ini bisa teman-teman beli ya milik milik motor PCX oke untuk selanjutnya mari kita pasang di motor Satria 2 tak disini saya sudah menggunakan jalur stang yang murahan artinya murahan disini bukan jalur stang original ini merupakan produk KW atau aksesoris biasa dan ternyata ini untuk krumannya sangat jelek alias tidak awet yang semula berwarna krum ya bening sekarang sudah kusam mengakibatkan untuk jalur stang ini kurang enak dipandang oleh sebab itu kali ini akan saya ganti dan juga untuk bobotnya sendiri ini relatif lebih ringan mungkin hampir 2 kali lipatnya dibanding produk yang original untuk beningnya sendiri sangat jauh jika kita bandingkan untuk jalur stang original memang tidak bohong istilahnya barangnya sangat top untuk berat dan warnanya saya suka oke kita coba langsung buka saja kita ganti oke ini untuk jalur stang yang imitasi kita sudah lepas dari stang ini nanti kita akan langsung ganti menggunakan yang baru saksikan terus oke baik ini teman teman jadi untuk jalur stang ini terdiri dari beberapa bagian yang pertama ada jalur stang seperti ini yang kedua ada baut panjang seperti ini yang topinya miring jadi ketika dipasangkan nanti hasilnya rata di dalam sini nah seperti ini selain itu harus ada karet biasanya ketika membeli jalur stang yang lokal itu akan mendapatkan karet seperti ini yang gunanya karet ini akan menahan ketika ini dimasukkan ke stang seperti ini ibaratkan ini stang nanti karetnya masuk seperti ini nah nanti setelah itu barulah ada ring tapi kendalanya ketika misalkan ring dimasukkan dan mur dimasukkan kebanyakan orang kasus di lapangan ini ketika baut dikencangkan mur di dalam stang itu tidak mau kencang karena ikut berputar ketika ini diputar bautnya ikut berputar nah salah satu triknya kita harus mengelem antara ring dengan mur kita bisa menggunakan lem alteco atau lem korea yang tujuannya ketika sudah menyatu seperti ini jika ini dikencangkan misalkan setengah kencang seperti ini nah dimasukkan ke dalam stang nanti ketika baut ini dikencangkan mur ini tidak akan ikut memutar seperti sebelum dilem karena tertahan oleh ring ring disini akan menahan karena di hadapannya ini berbahan karet kita tahu karet itu kesat jadi ketika ini dikencangkan mur akan tertahan seperti ini dan nanti sistem kerjanya ini ketika mur dikencangkan misalkan ini lubang stang otomatis si karet akan mengembang karena tertekan dari sini mengembang akhirnya ruang di dalam stang itu menjadi padat oleh karet ini yang akhirnya si jalur stang ini kuat tidak mudah terjatuh dari stang tersebut jadi nanti kita tinggal mengencangkan bagian baut nah mungkin itu saja tipsnya dari saya oke langsung saja kita pasangkan oke ini sudah berhasil kita pasang dan ini penampakannya untuk hasilnya sangat mantap bentuk dan ukurannya sangat selaras dengan gas ini tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil nah mungkin ini bisa menjadi referensi untuk teman-teman yang ingin mengganti jalur stang motor satria atau motor bit vario bisa menggunakan jalur stang dari PCX kira-kira penampakannya seperti ini oke jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar dan sampai bertemu kembali di video selanjutnya seputar otomotif selamat